Halo lor, video ini saya buat buat kalian yang baru belajar tentang mesin alat berat Pastinya kalian sudah tahu, setiap alat berat itu pasti mempunyai mesin Nah, mesin adalah sumber tenagai alat berat lor Mesin yang biasa dipakai di alat berat itu, biasanya menggunakan mesin empat tak Nah, jenis mesin itu mesin diesel, bahan bakari solar lor Untuk tahap pertama belajar, minimal kita mengetahui komponen-komponen mesin alat berat ini atau mesin diesel ini lor Di dalam mesin diesel, itu saya bagi 5 kelompok atau 5 sistem Nah, yang pertama basic engine Atau dasar mesin lor Komponennya itu crankshaft Fungsi ini crankshaft itu menjadi poros dari setiap gerakan piston Sehingga fungsi utamanya dari crankshaft itu adalah mengubah gerakan naik turunnya piston itu tadi Menjadi gerakan memutar Ini camp shaft Fungsi camp shaft yang utama adalah untuk membuka dan menutup halep atau katup Sesuai dengan urutan waktu pengapian lor Atau firing order Singkatannya Terus untuk rumah engine disebut silinder block Itu bagian bawah Kalau yang bagian atas itu silinder head Flywheel atau roda gila Tugas utamanya menyimpan tenaga putar dari poros crankshaft Supaya poros tetap berputar konstan Komponen yang di sekitar ruang bakar Ada namanya piston Silinder liner Connecting root Terus Hosing depan Ada juga hosing belakang Hosing belakang isi dalam itu flywheel tadi itu Terus kalau sing depan aku isi ini gear-gear banyak lor Gear crankshaft Gear camshaft Sama gear timing Lanjut Komponen sing di atasi silinder head Aku ada Falloff Spring Pushroot Rocker arm Masa jauh ini manuan Biasanya orang lakukan adjust valve Atau steel clap Di valve Ada namanya valve in Untuk udara masuk Dan valve out Untuk udara keluar Yang harus dijaga calai lor Atau clear Supaya campuran udara Dan bahan bakar itu pas Biasanya setiap 2000 jam Mesin minta di steel clap Terus ada Turbo charge Fungsi ini meningkatkan tenaga mesin Dengan cara Memanfaatkan gas buang Atau s-host Untuk memutar turbin Di dalam turbo charge itu Yang kemudian Kompresornya berputar Mengisap udara luar Untuk dimampatkan di Ruang bakar Yopo lor Misal untuk jelas Itu semua komponen besar Yang di dalam mesin Kita masuk Yang kedua Yaitu Cooling system Atau sistem pendingin Komponen Radiator Fungsi ini Sebagai pendingin air Dengan cara Air yang panas Dari mesin itu tadi Dialirkan ke Pipa-pipa kecil Radiator Karena banyak bentuk sirip-sirip Atau celah lubang Yang dilalui angin Dari kipas mesin Maka suhu Otomatis turun Nah Air yang Di dalam mesin Itu kan Gak mungkin mengalir Kalau tidak ada yang mengalirkan Maka ini Dipasangi water pump Atau Pompa air Terus Ada komponen kecil Yang ada di jalur air Namanya regulator Kenapa saya muncul Barang ini Karena fungsi ini Penting Yaitu Menjaga suhu mesin Tetap stabil Dengan cara Menjaga Temperatur air Kalau air dingin Air tidak diarahkan Ke radiator Atau Diputer-puter Di dalam mesin Supaya mesin Cepat panas Sampai mencapai Suhu yang diinginkan Baru Regulator Membuka Dan mengarahkan Air ke radiator Untuk didinginkan Jadi mesin itu Kalau dingin Itu tidak bagus Kalau terlalu panas Atau overheating Juga bahaya Lanjut Sistem yang ketiga Adalah Fuel system Atau Sistem bahan bakar Komponennya Injektor Atau nozzle Fungsi ini Menyemprotkan Bahan bakar Kedalam ruang bakar Oh iya Apa bedanya Injektor Sama nozzle Paling gampang Kalau injektor Sudah elektrik Pakai kelistrikan Sebagai pemicu Kalau nozzle Masih mekanikal Terus Injection pump Fungsi ini Men-supply Bahan bakar Ke injektor Atau nozzle Dengan tekanan tinggi Nah Hati-hati lor Kalau buka pipa Atau selange Tekanan itu tinggi Jadi Kalau ada kebocoran Kecil Solar akan Berubah menjadi kabut Terus Kalau sampai kena S-hose Atau turbo Langsung kebakar lor Transfer pump Ada yang elektrik Ada juga yang masih mekanikal Fungsi ini Men-supply solar Dari tangki solar Ke injektor pump Dengan tekanan rendah Terus Tangki solar Kalau ini jelas Terus tahu barangnya Sama fungsi ini Terus filter solar Oh iya Jangan dicuci ya Filter solar ya Kalau buntu Itu Kalau dicuci Itu bisa menyebabkan Rusak injektor ya Sama injeksen pump ya Filter solar Yang bagus itu Filter solar Yang cepat buntu Atau tersumbat Karena kalau cepat buntu Itu kan daya saringnya Filter Itu bagus lor Jadi Jangan salah kapral Kalau filter solar Membuntu Ini disalah Filter Ini jelas Ya kualitas solar Ini jelek lor Masuk ke Sistem yang keempat Lubrication system Atau Sistem pelumas Komponennya Pompa Oli Mesin Atau Engine Oil Pump Fungsinya Mengalirkan Oli Mesin Ke komponen Yang bergerak Di dalam mesin Supaya Tidak terjadi Gesekan-gesekan Di dalam mesin Lor Breater Atau Sebagai Juga lubang Bernafasan Karena banyak komponen Di dalam mesin Yang bergerak Secara kontinu Maka dibuatkan Lubang Agar tidak terjadi Vakum Atau tekanan Di dalam mesin Itu sendiri Lor Kalau untuk Sistem Lumas ini Sedikit Barang Lanjut Ke Sistem Yang terakhir Electric Sistem Komponen Yang besar Starting Motor Yang mempunyai Fungsi Untuk Memutar Awal Mesin Kalau Mutar Mesin Di Engkor Lur Yoke Empor Tangan Mu Alternator Fungsi Men-supply Tegangan Ke Baterai Supaya Baterai Tidak Tekor Tegangan Jadi Kalau Di Alat Berat Tegangan Baterai Yang Biasa Dipakai 24 Volt Maka Alternator Nge-charge Tegangan Di Atas Tegangan Baterai Biasa 26 Volt Sampai 28 Volt Untuk Engine Elektronik Sudah Memakai Banyak Sensor Contohnya Sensor Timing Sensor Tekanan Oli Sensor Tekanan Solar Dan Lain-lain Untuk Mengatur Semua Sensor Dan Supply Tegangan Ke Injektor Ada Komponen Yang Disebut ECU Electronic Control Unit Atau ECM Engine Control Modul Bertugas Sebagai Otak Mesin Di Mesin Elektronik Oke Lur Semua Komponen Garis Besar Di Mesin Diesel Alat Berat Semoga Buat Kamu Yang Baru Belajar Di Alat Berat Tambah Joss Dan Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Kalo Di Share Ke Teman Teman Muz Yang Baru Belajar Ben Podo Podo Joss Matur Suun Wassalam Since Next Hey 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 Terima kasih telah menonton!